Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan lagi percobaan VLC ini Fakultas Teknik Universitas Medan Area Judulnya adalah rangkaian gerbang logika Yang menjadi tujuan umum adalah 1. Mengetahui VLC Smart Relay Geleologic 2. Mampu menjalankan program aplikasi Geleosoft 2 Tujuan khusus Yang pertama adalah Mampu menggunakan dan memanfaatkan Fungsi LD Language Elemen yang dimiliki oleh VLC Dalam membentuk rangkaian gerbang logika Melalui simulasi program Dan yang kedua Mampu mengaplikasikan fungsi LD Language Elemen Dalam membentuk rangkaian gerbang logika Bahan dan peralatannya 1. Perangkat komputer yang telah terinstall program aplikasi Geleosoft 2 Dan yang kedua Modul praktikum VLC Dan yang menjadi teori dasar Ada beberapa gerbang logika Komputer yang kita ketahui Yaitu ada 7 Yang terdapat 7 jenis gerbang logika dasar Yang membentuk sebuah sistem elektronika digital Yaitu 1. Gerbang N 2. Gerbang OR Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Gerbang NOT Keempat gerbang NAN Kelima gerbang NOR Dan keenam gerbang XOR atau eksklusif OR Dan ketujuh gerbang XNOR Eksklusif NOR Oke Selanjutnya Gerbang-gerbang logika komputer ini memiliki karakteristik masing-masing Yang pertama gerbang N Ini adalah simbolnya Kemudian ini tabel kebenarannya Dimana apabila ada 2 input Jika 0, 0 dia 0 0, 1 dia 0 Dan pada saat 1-1 Barulah dia 1 Kemudian untuk gerbang OR sendiri Dia juga memiliki simbol seperti ini Dan tabel kebenarannya ini Yang mana apabila salah satu saja hidup Maka akan hidup Dan ini adalah gerbang NOT Gerbang NOT itu tentu kalian mengetahui Jika inputnya 1 Maka outputnya adalah 0 Dan apabila inputnya 0 Maka outputnya adalah 1 Oke kita coba lakukan Percobaannya Yang mana kita akan membuat sebuah Program Gerbang N Dan nantinya kita coba juga Gerbang-gerbang yang lain Oke kita mulai Kita buka Zeliosoft nya Kemudian kita klik Treat new program Kita pilih PLC yang ini Dan yang ini Yang SR2 B2 Yang 1 FU Kemudian kita klik next Kemudian klik next lagi Dan kita klik next lagi Oke kita akan coba Membuat program Untuk gerbang N Ya Seperti ini Kemudian kita ambil Lagi Sebelumnya Sebelumnya Kita harus Ingat kembali Bahwasannya gerbang N Itu adalah Logika Perkalian Dimana Rangkaian Secara instalasi itu Adalah Rangkaian Dengan pola Seri Ya Rangkaian pola seri Jadi kita harus Membuat rangkaian Pola seri Oke kita coba Jalankan Oke Kita klik run Kemudian Kita coba Aktifkan Input 1 Maka Outputnya Yaitu Q1 Tidak hidup Karena Apabila Salah satu Inputnya Berlogika 1 Atau Berlogika 0 Maka Output Tak akan hidup Pada saat Kapan dia hidup Outputnya Pada saat K2 Inputnya Berlogika 1 Oke I1 Dan I2 Merupakan Input Maka Barulah Outputnya Oke Dan bagaimana Selanjutnya Mengenai Gerbang Logika Or Coba kita Buat Rangkaian Gerbang Or Yang mana Gerbang Or Memiliki Pola Rangkaian Paralel Iya Kalau kita Perhatikan Tadi Gerbang Logika Or Memiliki Sifat Pada Tabel Kebenarannya Jika Salah satu Saja inputnya Hidup Atau Berlogika Satu Maka Outputnya Yaitu Q1 Akan hidup Oke Kita Perhatikan Bahwasannya Salah satu Saja inputnya Kita Onkan Atau Berlogika Satu Maka Outputnya Dalam Kondisi Satu Atau On Oke Bisa kita Lihat Apalagi Kedua Inputnya Berlogika Satu Maka Inputnya Juga Akan Berlogika Satu Nah Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Gerbang Node Bagaimana Dengan Rangkaian Gerbang Node Nah Coba Kita Rangkai Seperti Ini Rangkaiannya M1 Disini Merupakan Coil Coil Yang Berperan Sebagai Coil Relay Jadi Yang mana Apabila Nantinya I1 Kita Onkan Maka Q1 Tidak Akan Hidup Kenapa Karena Kita Sudah Membuat Coil Relay Dimana Kontak Coil Relay Itu Kita Buat Normally Close Yaitu M1 M1 Yang Berhuruf Kecil Itu Adalah Normally Close Oke Kita Perhatikan Ini Bahwasannya Ketika Tidak Hidup Atau Kita Tidak On I1 Q1 Hidup Dan Apabila I1 Kita On Maka Q1 Mati Oke Cukup Mudah Bukan Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Sekian Dan Terima Oke